Sore hari menjelang malam kita akan menyusuri Kota Denpasar untuk mengetahui situasi update terkini seputar Kota Denpasar Oke teman-teman semuanya kita lanjut dulu Halo teman-teman semuanya bagaimana kabarnya untuk hari ini semoga dalam keadaan sehat selalu ya Kembali lagi di channel DK6060 Bro Pada kesempatan sejak hari ini sore hari menjelang malam itu teman-teman semuanya Kita akan menyusuri beberapa jalur lintas yang ada di Kota Denpasar Tepatnya kita akan menyasar daerah kecamatan Denpasar Selatan teman-teman Jadi kita akan menyusuri beberapa jalur lintas jalan-jalan di sore hari ini Untuk mengetahui situasi update terkini seputar Kota Denpasar Tepatnya di daerah Denpasar Selatan Jadi untuk teman-teman ketahui bahwa Kota Denpasar itu sendiri terdiri dari 4 kecamatan teman-teman Jadi Kota Denpasar terdiri dari 4 kecamatan Yaitu kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Selatan, Denpasar Timur, dan Denpasar Ketara Oke ini saat ini kita baru keluar nih dari home base teman-teman semuanya Di sore hari ini menjelang malam Kita sedang berada di Simpang 6 Jalan Teku Umar dan Pasar teman-teman Beginilah situasinya disini Jadi sekitar jam 5 lewat 35 menit tepatnya Jadi para pekerja itu baru keluar Lepas dari kantor, lepas jam kerja teman-teman Ini mungkin nanti di beberapa titik-titik tertentu Itu kita akan agak sedikit padat merayap atau sedikit macet teman-teman Arus lalu lintasnya Nah saat ini karena kita akan menuju ke beberapa jalur lintas Atau jalan yang berada di kecamatan Denpasar Selatan Kita mengambil jalur lintas jalan Pulau KW teman-teman Ini adalah jalur lintas jalan Pulau KW Masih di kecamatan Denpasar Barat teman-teman Nanti beberapa saat lagi kita akan melewati papal batas kecamatan Yaitu memasuki area kecamatan Denpasar Selatan Tepatnya di Kelurahan Pedungan teman-teman Nah inilah dia suasananya teman-teman di sore hari ini Jadi dibandingkan dengan masa-masa PPKM kemarin Masa-masa PPKM kemarin itu teman-teman Jadi ini sudah bisa dikatakan cukup rame dan padat Untuk jalanan di Denpasar sendiri Kalau waktu PPKM kemarin Waktu jaman covid-covid itu teman-teman Memang sangat sepi Banyak toko-toko yang tutup Banyak pusat-pusat perkantoran yang Me-WFH-kan karyawannya Jadi istilahnya bukan mem-PHK Tapi mempekerjakan karyawannya dari rumah Jadi jalanan terasa efeknya Sangat sepi teman-teman semuanya Oke ini dia kita sudah memasuki Kelurahan Pedungan teman-teman Kita sudah memasuki Kelurahan Pedungan Dan masih berada di jalur lintas jalan Pulau KW Tetapi sudah beda kecamatan Kita saat ini berada di kecamatan Denpasar Selatan Teman-teman Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa Denpasar Selatan itu memiliki beberapa Aset-aset atau tempat-tempat wisata Yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan Contohnya adalah Labuhan Benoa Itu sebagai pintu masuk Bagi wisatawan atau bagi warga domestik Yang ingin masuk ke Bali Itu merupakan salah satu pintu masuk untuk ke Bali Untuk kapal-kapal besar Yang berasal dari kepulauan yang berada di Nusa Tenggara Timur Teman-teman Itu bisa melalui Pelabuhan Benoa Dan ada juga di Denpasar Selatan itu Pantai Sanur teman-teman Jadi di video-video DK6060 Pro Sebelum-sebelumnya itu Sudah di Kita sudah berikan Penjelasan kita sudah berikan Videonya itu yaitu tentang Mengulas tentang objek-objek wisata Yang ada di Kota Denpasar Beberapa pantai-pantai indah yang ada di Kawasan wisata Sanur Jadi di sepanjang impir pantai Sanur itu Ada beberapa pantai-pantai dengan Nama yang berbeda-beda Seperti Sanur Village Segarayu Ada pantai Sindu Ada pantai Karang Ada pantai Semawang Ada pantai Mertesari juga Itu teman-teman semuanya Mungkin nanti next beberapa minggu ke depan Kita akan Ulas lagi untuk mengetahui situasi update-nya Karena kemarin di beberapa pantai yang ada di Sanur Di sepanjang bibir pantainya itu Masih terdapat proyek pemerintah Yaitu trotuarisasi Oke Oke teman-teman Sebelum kita lanjut lagi Bagi teman-teman yang baru mampir di channel DK6060 Pro ini Jangan lupa Untuk subscribe dulu Agar tidak ketinggalan informasi update Seputar Pulau Dewata Bali Karena kedepannya DK6060 Pro akan memberikan informasi-informasi update Seputaran peristiwa-peristiwa viral yang ada di Bali Update tempat-tempat wisata yang ada di Bali Spot-spot wisata tersembunyi yang ada di Bali Dan selain itu kita juga akan mengupdate tentang kuliner Dan event-event besar yang ada di Pulau Bali teman-teman Oleh karenanya teman-teman yang belum subscribe Sekali lagi silahkan subscribe dulu Dan klik tombol loncengnya Oke teman-teman semuanya Nah ini dia teman-teman Kita sudah memasuki juga Jalur lintas Jalan Pulau Belitung teman-teman Ini Jalan Pulau Belitung Kita memasuki Jalur lintas Jalan Pulau Belitung Masih di Kelurahan Pedungan teman-teman Kita akan menuju Menyusuri beberapa Jalur lintas yang ada Di Kecamatan dan Pasar Selatan Jadi itulah beberapa potensi-potensi Atau aset-aset wisata yang dimiliki oleh Kecamatan dan Pasar Selatan Yang masih merupakan satu teritorial Dalam bagian pemerintahan Kota Denpasar Atau Kota Madya Denpasar teman-teman Jadi di Bali ini Denpasar itu adalah ibu kotanya Bali Untuk teman-teman ketahui Walaupun dalam sejarah Ibu kota Bali itu dulunya itu ada di Kota Singaraja Di Kabupaten Buleleng teman-teman Makanya Kota Singaraja itu sudah tidak ada lagi Tetapi diganti dengan nama Kabupaten Buleleng Begitu teman-teman Jadi untuk saat ini sampai saat ini Kota Denpasar menjadi ibu kota Daripada Pulau Bali atau Provinsi Bali teman-teman Nah ini bisa kita lihat sendiri teman-teman Jadi memang di awal-awal pandemi itu Memang jalan ini cukup sepi Tapi sebelum pandemi memang jalan ini Sangat padat teman-teman Karena disini ada persimpangan atau simpang tiga Di depan ini teman-teman Jalan Batas Dukosari namanya Dengan jalan Pulau Belitung ini Jadi memang ini merupakan jalannya kecil Tapi padat dilalui oleh warga masyarakat Yang pulang kerja di sore hari teman-teman ya Jadi memang jalur ini adalah jalur alternatif Atau jalur soft cut Bagi masyarakat yang ada di daerah Denpasar ini Yang pulang kerja Untuk menghindari kemacetan yang lebih parah lagi Di area Imam Bonjol Di jalur lintas Jalan Imam Bonjol Yang dari Kute menuju Denpasar Jadi ini merupakan jalur soft cut teman-teman Tapi ya beginilah keadaannya Cukup padat di jam-jam ini teman-teman Bisa dilihat situasinya Oke Ya begitulah teman-teman Situasi sebenarnya DK6060 Bro Ingin mengeksplore tempat wisata Tapi kangen juga untuk live motovlogging Atau motovlogging Untuk mengetahui situasi update Bermacet-macetan lagi Mungkin teman-teman sudah tahu Pada saat masa pandemi kemarin teman-teman Itu memang Bali itu sangat-sangat sepi Sepi banget Jadi DK6060 Bro Juga kangen sih dengan situasi Macet-macetan seperti ini gitu Kalau dulu sempat kita ngeluh Wah jalanan macet nih Kemana-mana macet Tapi Begitu Bali terdampak Oleh yang namanya pandemi COVID-19 itu teman-teman Itu ekonominya sangat-sangat terpuruk Terpuruk sekali Karena kalau di Bali kita pahami bahwa Atau kita kenal bahwa Bali ini Besar atau hidupnya itu dari sektor pariwisata Jadi multi flyer efeknya Apabila pariwisata sudah rame Bule-bule itu membawa Uang ke Bali Yang pasti sudah menghasilkan pajak Atau devisa bagi negara Dan set efeknya Atau multi flyer efeknya Daya beli masyarakat itu juga tinggi Karena uang yang masuk ke Bali Dan berputar di Bali itu cukup tinggi teman-teman Jadi di Bali itu Apapun teman-teman yang Dalam artian Apapun usaha yang teman-teman dibuat di Bali itu Pada saat sebelum pandemi COVID-19 itu pasti jalan Itu teman-teman Nah saat ini sudah mulai Bule kembali Semoga ke depannya Tidak ada lagi Yang namanya COVID-19 Biarkanlah itu menjadi sejarah Walaupun saat ini Saat video ini di upload Itu sudah terjadi Kenaikan kasus lagi COVID-19 di kota Denpasar Tapi ya Masyarakat sudah tidak terlalu Ketakutan lagi Seperti di awal-awal pandemi itu teman-teman Oke Ini teman-teman Kita sudah berada Masih berada di Kelurahan Pendungan Kita melewati jalur lintas Jalan pulau Apa ini ya Jalan pulau Moyo Kalau tidak salah teman-teman Oke Ini kita masih melewati Jalur lintas ini teman-teman Nah ini Sebelah kiri teman-teman Ini adalah salah satu-satunya Satu-satunya Sawah yang masih tersisa disini Karena Di kanan-kiri Di jalur lintas yang kita lewati Sebelumnya itu Tidak ada sawah ya teman-teman Jadi memang Untuk di Denpasar sendiri Itu jumlah sawahnya itu Sudah sangat-sangat minim sekali Sudah sangat-sangat minim Kalau dulu mungkin Waktu DK6060 Pro Masih kecil itu Masih banyak di daerah Denpasar Selatan ini Umroh ingat sekali Disini ini masih sawah Kanan-kiri teman-teman Tapi Bering pesatnya Pembangunan di Bali Apalagi Daerah Denpasar Selatan ini Berbatasan langsung Dengan Berbatasan langsung Dengan Pelabuhan Benua Dengan daerah wisata Dengan Dengan Puter teman-teman Dengan puter Dan dekat dengan Airport Igusti Bandara Igusti Nurah Rai Jadi pembangunannya cukup masif Disini cukup pesat Begitu teman-teman Bisa dilihat nih Di kanan-kiri ini sudah Beton-beton semua Begitu Kalau di tahun Mungkin di tahun 97 Atau di tahun Awal tahun 2000 Ini masih sawah Teman-teman semuanya Jadi Seingat DK6060 Pro Ini masih sawah Semuanya Tapi saat ini Dengan pembangunan Yang cukup pesat Kanan-kirinya Sudah beton Dan Ini Kita ingatkan kembali Setiap kita membangun Mohon disediakan Ruang terbuka hijau Jadi Itu Fungsinya sangat-sangat penting Untuk peresapan air Hujan Teman-teman Jadi Apa yang dikatakan oleh Pak Anies Gubernur DKI Jakarta Itu benar Jadi Air hujan itu Masuk ke dalam bumi Betul Karena penyerapan Karena kalau tidak seperti itu Otomatis nanti Kualitas air bawah tanah Atau air sumur Di sekitaran Objek-objek vital ini Yang sudah dibangun Bangunan ini Yang sudah dibetoni Pasti akan Tidak bagus Atau jelek lah Kualitas air sumurnya Nah begitu teman-temannya Mungkin seperti itu dulu Nah saat ini Kita sudah memasuki Jalur rintas Jalan Gurita Teman-teman Ini adalah Jalan Tembus Yang kita datang Dari arah Tepu Umar tadi Kita ingin tembus Ke jalan Raya Sesetan Atau jalan Dipunoguru Bisa melewati Jalur rintas ini Nah disini Ada salah satu SMP teman-teman SMP Negeri Namden Pasar Mungkin Teman-teman yang sedang Menonton video ini Ada salah satu Alumni dari SMP Negeri Namden Pasar Nah mungkin bisa Flashback kembali Jalur ini Jalur yang 3 tahun Waktu itu Sering dilintasi Oleh teman-teman semuanya Nah inilah Situasi update nya Teman-teman semuanya Dan kita akan masuk Kita akan menuju Ke arah Lapangan Pegok teman-teman Jadi Disini ada Lapangan Sepak bola Yang dikenal dengan Nama lapangan Pegok teman-teman Yang dulunya Ini belum ada Warung-warung Ini masih Kalau dulu ya teman-teman Ini masih Lost teman-teman Jadi kalau kita lewat Di jalan ini Lapangannya masih kelihatan Masih kelihatan Orang bermain bola Nah ini Saat ini kita sudah Memasuki Jalur lintas Jalan Raya Sesetan Beginilah situasinya Di sore hari Teman-teman Di sore hari Senja menjelang malam Disini ada Beberapa Fast food Seperti KFC Tadi ada Mekdi Nah ini Di sebelah kiri Ini teman-teman Di depan ini Adalah kantor Kantor Kelurahan Sorry Kantor Kecamatan Den Pasar Selatan Itu di sebelah kiri Teman-teman Itu dia Dan kantor Kelurahan Sesetan Berdampingan Teman-teman Untuk kantor Kelurahan Dan kantor Camat Den Pasar Selatan Ya beginilah Teman-teman Situasinya Jadi bisa dikatakan Bali ini sudah Boleh Sekitaran 60-70% Karena kuantitas Pesawat yang datang Mungkin di video Sebelumnya Yang di video Pantai Klan Bits itu Teman-teman Teman-teman Bisa cek Di sana Jadi frekuensi Pesawat yang turun Ke Bali Itu sudah Sudah ada Pesawat turun Setiap 5 menit Sekali Dan di aplikasi Flight radar pun Sudah bisa Dilihat titik-titik Pesawat yang akan turun Sudah semakin Banyak Jauh dibandingkan Dengan masa pandemi Itu mungkin Dalam sehari itu Mungkin tidak lebih Dari 20 Maskapai Yang Atau pesawat Yang turun Di bandara Airpot Oke Saat ini Kita sudah Memasuki Jalan rintas Jalan Sida Karya Teman-teman Jalan Sida Karya Ini sudah Masuk ke Desa Kawasan Desa Sida Karya Bukan lagi Di Kelurahan Pedungan Atau Kelurahan Sesetan Tapi kita sudah Memasuki Beda Jadi kita Memasuki Desa Teman-teman Nah inilah Uniknya di Kota Denpasar Teman-teman Di Kota Madia Yang seharusnya Semua sudah Kelurahan Tapi disini Masih ada Desa Jadi jargonnya Kita berdesa Di kota Kalau Karakteristik Desa Mungkin yang berada Di luar Denpasar Itu kan pasti Akan ada Sawah Ada kebun Ada bendungan Ada sungai Yang masih jermih Begitu teman-teman Tapi Di desa Sida Karya Ini teman-teman Tidak bisa menemui Hal itu Jadi disini Sudah dibangun Bangunan kanan kiri Ada perumahan Tuga ada Klaster Ada akomodasi Wisata Begitu teman-teman Jadi sudah tidak bisa Ditemukan Atau dijumpai Sawah Sungai yang bersih Ada bendungan Gitu teman-teman Ada peternakan Ada perkebunan Itu sudah Nah inilah Uniknya Kota Denpasar Masih ada desa Di dalam kota Seharusnya kan Kalau di kota-kota besar Mungkin kayak di Surabaya Kayak di Di Jakarta Itu semua Sudah kelurahan Teman-teman Tapi ini uniknya Di Denpasar Ini masih ada desa Desa dinas Teman-teman Beda juga Di Bali ini juga ada Perdanya Peraturan daerah Tentang desa adat Jadi disini ada dua Desa Yaitu desa dinas Dan desa adat Itu teman-teman Untuk teman-teman Ketahui saja Jadi mungkin Nanti kalau ada Yang penjelasan DK6060 Pro Yang salah Mungkin teman-teman Nanti bisa koreksi Dengan menuliskan Atau memberikan Masukan di kolom Komentar Begitu teman-teman Ini untuk sharing-sharing Sambil kita Menikmati Situasi sore Sambil kita Motovlogging Sambil kita Menikmati Macet-macet Sambil kita Menikmati Perjalanan DK6060 Pro Ingin membagikan Informasi Kepada teman-teman Semuanya Sekilas tentang Kota Denpasar Budaya Kota Denpasar Juga Begitu teman-teman Jadi kalau memang Ada yang salah Karena kan tidak ada Yang sempurna Teman-teman Yang sempurna Itu hanya milik Tuhan Dan rokok Sampurna Begitu Jadi ini Kalau ada yang salah Silahkan dikoreksi Di kolom komentar Teman-teman Semuanya Oke Saat ini kita sudah Masuki Jalur lintas Jalan Jalan Bedugul Ini teman-teman Kita masuk Jalan Bedugul Jadi di Denpasar Itu juga ada Bedugul Mungkin teman-teman Yang Pernah ke Bali Atau mungkin Ingin tahu Apa sih Bedugul Mungkin bisa cek Di konten DK6060 Sebelumnya Kita kemarin Sempat melakukan Virtual tour Di Kebun Raya Bedugul Yaitu Kawasan Sejuk Kawasan puncaknya Pulau Bali Jadi Kalau teman-teman Yang berada di Jakarta Ingin refreshing Dengan darah sejuk Bisa datang ke puncak Bogor Kalau di Bali Itu ada puncaknya juga Yang namanya Puncak Bedugul Di sana ada Kebun Rayanya juga Oke Kita kembali lagi Ke topik kita Jalan-jalan sore Di seputaran Kecamatan Denpasar Selatan Nah ini di sebelah kiri Teman-teman Ada kampus Bundiknas Universitas Pendidikan Nasional Merupakan salah satu Kampus swasta Yang cukup populer Di kota Denpasar Teman-teman Mungkin ada juga Beberapa mahasiswa Yang dari luar Bali Yang Datang Untuk menempa ilmu Di kampus Bundiknas ini Karena di kampus Bundiknas ini Menyediakan program Study Doktor Bilar Doktor Untuk ilmu ekonomi Itu teman-teman Manajemen Ya Itulah teman-temannya Jadi Ini kita sudah memasuki Jalur lintas Jalan Tukat Pak Kresan Teman-teman Ini jalur lintas Tukat Pak Kresan Ini sudah beda lagi Teman-teman Kita sudah memasuki Kelurahan Kawasan Kelurahan Panjer Itu teman-teman Namanya Nanti teman-teman Bisa baca di Sudut Video teman-teman Nanti DK6060 Bro Akan memberikan Keterangan Di sana Nah ini Di sepanjang Jalan Tukat Pak Kresan Ini juga banyak Kampus-kampus swasta Selain kampus Bundiknas Ada kampus Stiki Sekolah tinggi ilmu Komunikasi Begitu teman-teman Sekolah tinggi ilmu Komputer Jadi banyak Di sini Di area Sepanjang jalan ini Banyak ada Warung-warung makan Kuliner Banyak juga Ada kampus-kampus Swasta Yang Berbasis Sekolah IT Atau Teknologi Informatika Begitu teman-teman Ini di jalan Tukat Pak Kresan Ini Nah ini Sebelum pandemi Covid-19 kemarin Memang terkenal Cukup macet juga Teman-teman Di sini Tapi saat ini Bisa dikatakan 60-70% Sudah mulai padat Begitu teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang berada di Kota Denpasar Yang mungkin ingin Menyekolahkan Putra Putrinya Atau yang ingin Kuliah di Bali Mungkin bagi teman-teman Yang berada di luar Bali Di kampus swasta Dengan Jurusan Teknik Informatika Atau di kampus Sundiknas Tadi Bisa mencari Indekos Atau rumah kontraan Atau kos-kosan Di seputaran Di sini Karena di sini Juga makanannya Di sepanjang Jalan Tukat Pak Kresan Ini Bagi teman-teman Yang sedang kos Atau sewa rumah Atau kontra Di sini Juga terkenal Dengan jajanan Atau makanan murahnya Teman-teman Di sepanjang Jalan Tukat Pak Kresan Ini Oke teman-teman Semuanya Ya beginilah teman-teman Situasinya Semakin Kita berjalan Semakin Tambah Tambah redup Begitu Tambah redup Karena ini sudah menjelang Malam hari Teman-teman Tapi Sengaja sih DK6060 Pro ini Mengajak teman-teman Di sore hari Sekalian juga Ingin mengetes Kualitas Color gradingnya Atau file footage Dari device Yang DK6060 Pro Gunakan Jadi tadi Mungkin ada yang bertanya Di postingan sebelumnya Dan di grup Di grup facebook Saat DK6060 Pro Share video ini Bro Pakai kamera apa Ya Jadi untuk teman-teman Ketahui DK6060 Pro 80% Video yang ada Di kontennya DK6060 Pro ini Untuk sampai saat ini Di tahun 2022 ini Di bulan Agustus ini Menggunakan Kamera GoPro Hero 9 GoPro Hero 9 Black Teman-teman Jadi Karena budget Kemaren Karena budgetnya Tidak Sanggup Untuk Tidak cukup lah Untuk membeli GoPro 10 Jadi kita gunakan GoPro 9 dulu Ya Mudah-mudahan Kualitas gambar Yang dihasilkan Ini Bisa menghibur Teman-teman semua Dengan Kecerahan warnanya Ketajaman gambarnya Itu bisa menghibur Teman-teman semuanya Sehingga Bisa menikmati Situasi Update Pulau Dewata Dengan Lebih Ya dengan Lebih Nikmat lah Begitu teman-teman Jadi sambil Oh ya bagi teman-teman Yang mungkin Belum ngopi Ngopi dulu Enak suri-suri Kita ngopi dulu Sambil menonton Perjalanan Perjalanan Motofloggingnya DK6060 Bro Sambil Kalau yang Merokok juga Boleh Dihidupkan dulu Rokoknya Karena videonya Ini Kita masih Cukup lama Ya teman-teman Kita masih Cukup lama Untuk menyusuri Karena nanti Kita akan Balik lagi Kita akan Balik lagi Jadi kita Memutari Kecamatan Kita memutari Satu kecamatan Yaitu Kecamatan Dan pasar selatan Oke teman-teman Semuanya Nah ini kita Masih tetap Berada di jalur lintas Jalan Tukat Pekerisan Seperti yang DK6060 Bro Sudah sampaikan Ke teman-teman Bahwa disini Banyak Di sebelah kanan Kiri ini Banyak ada Warung-warung makan Ada cafe Ada resto Begitu teman-teman Jadi Di malam hari pun Juga teman-teman Yang dengan budget Dengan low budget Atau budgetnya Yang pas Itu bisa datang Ke jalan tukat Pekerisan ini Untuk menikmati Kuliner yang ada Disini teman-teman Karena harganya itu Ramah di kantong Karena Kebetulan disini juga Selain banyak kuliner Itu ya seperti DK6060 Bro Sampaikan Bahwa disini juga Banyak ada Kos-kosan Mahasiswa Jadi Mungkin dagang-dagang Ini menjual Mahal-mahal Mengingat Kemampuan daya beli Daripada mahasiswa Yang terbatas Begitu teman-teman Semuanya Oke Nah saat ini Teman-teman Kita sudah memasuki Kawasan jalan Raya Watu Renggong Teman-teman Mungkin kemarin Di konten yang Kita membahas Tentang supermarket Legendaris Yang ada di Kota Denpasar Yaitu Diara Dewata Itu kan Kita hanya melewati Beberapa Puluh meter Saja jalan Watu Renggong Nah tetapi Itulah tadi Di saat kita belok Tadi itu adalah Ujung timur Daripada jalan Watu Renggong Teman-teman Inilah suasana Kalau di jalan Jalan Watu Renggong Ini teman-teman Di sini Banyak ada Butik-butik Jadi di sebelah Kanan kiri Banyak ada Butik Ada toko Sepatu Ada toko Baju Sebelah kiri Ini lagi Ini lagi Toko Ada toko Perlengkapan Fashion lah Begitu teman-teman Jadi ada Jual baju Jual sepatu Jual tas Nah ini sebelah kanan Ada distro Juga teman-teman Di jalan Watu Renggong Ini Nah itu jualan sepatu Di sebelah kiri Inilah dia Jadi memang Ada beberapa Segmen-segmen Yang Bisnis Yang ada Di masing-masing Jalan Di kota Denpasar Jadi kayak Di jalan Tekumar Itu tadi Teman-teman Di jalan Tekumar Itu di Homebase nya DK6060 Pro Itu Sepanjang jalan Tekumar Itu didominasi Oleh Toko Gadget Teman-teman Jadi mungkin Ada toko HP terbesar Seperti Selular Watt Ada Handphone Shop Ada Planet Gadget Dan di sebelah Menyebelahnya Itu Banyakan Toko-toko Aksesoris HP Didominasi Oleh itu Ya teman-teman Kalau di jalan Tekumar Nah untuk Di jalan Watturenggong Ini sendiri Di jalan Watturenggong Ini Didominasi Oleh Toko-toko Fashion Seperti Distro Toko Baju Toko Sepatu Dan lain-lain Yang sudah Kita lihat Tadi Oke teman-teman Sebentar lagi Kita sudah Keluar Dari Tapal Batas Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan Kita akan Masuk lagi Ke kawasan Kecamatan Denpasar Barat Di Homebase DK6060 Bro Termasuk Di Kecamatan Denpasar Barat Teman-teman Ya inilah dia Sudah mulai Macet lagi Tapi ini karena Ada traffic light Saja di depan Mungkin tidak Separah Mungkin macet Yang ada Terjadi Di jalan Legian Atau Kute Atau Di jalan Raya Tuban Teman-teman Kalau di Denpasar Ini Macetnya Masih bisa Ditoleransi Tidak Separah Di kawasan Kute Di kawasan Canggu Yang seperti itu Karena disana memang vital sekali Karena dia merupakan pusat-pusat Daripada spot-spot Wisata yang Banyak dikunjungi oleh Wisatawan asing Domestik Maupun juga Para pekerja yang pulang Kerja di jam ini Teman-teman Oke Nah ini Kita sudah masuk Di Kita sudah masuk lagi Teman-teman Di Kecamatan Denpasar Barat Ini kebetulan Selangkah lagi Itu sudah Wilayah desanya DK6060 Bro Yaitu Desa DK6060 Bro Sampaikan tadi Uniknya Kota Denpasar itu Ada desa Di tengah kota Tapi Walaupun namanya desa Teman-teman Tidak bisa melihat sawah Tidak bisa melihat bendungan Tidak bisa melihat kebun Yang ada Hanya beton Tempat-tempat usaha Perusahaan-perusahaan Ada rumah sakit-rumah sakit besar Begitu teman-teman Nah ini Kalau kita lurus Tadi itu Masih termasuk jalan Wadurenggong Itu Sudah Merupakan kawasan Denpasar Barat Dan ini pun juga Di jalan Raya Sudirman Ini teman-teman Di jalan Raya Panglima Besar Denra Sudirman Untuk lajur yang ini Adalah Kecamatan Denpasar Barat Dan untuk lajur Yang di sebelah kanan DK6060 Bro Itu adalah Kecamatan Denpasar Selatan Jadi Pembatasnya adalah Taman ini Taman di jalan Panglima Besar Sudirman Ini teman-teman Ya Itulah teman-teman Uniknya Di kota Denpasar Bagi teman-teman Yang Emang berdomisili Di kota Denpasar Jika ada yang Informasi yang DK6060 Bro Salah sampaikan Mohon koreksinya Di kolom komentar Teman-teman Tapi bagi ada Teman-teman yang Berada di luar Kota Denpasar Atau mungkin berada Di luar Pulau Bali Yang kebetulan Menonton Video dari DK6060 Bro Pada sore hari ini Ya begitulah Karakteristik Daripada Kota Denpasar Teman-teman semuanya Oke Oke teman-teman semuanya Jadi Bagi teman-teman Yang sudah menonton Video sampai dengan detik ini DK6060 Bro Ucapkan Terima kasih banyak Atas supportnya Sehingga Saat ini Berkat atas Restu Tuhan yang Mahesa Kita sudah bisa Monetize Sudah bisa Monetisasi Begitu teman-teman Sehingga DK6060 Bro Bisa lebih semangat lagi Untuk kontennya Dan memberikan informasi Update kepada teman-teman Semuanya Jadi kita bisa Beli support Dengan supportnya Teman-teman ini Kita bisa beli Bensin non-subsidi Kita bisa Membeli device lagi Untuk perlengkapan Moto vlogging ini Sehingga bisa Menampilkan Atau menyajikan Konten yang Lebih baik lagi Kedepannya Untuk teman-teman semuanya Oke Oke teman-teman Jadi Bagi teman-teman Yang sudah menonton Sampai detik ini Apabila Merasa video ini Bermanfaat Mohon dukungannya Untuk like teman-teman Mohon didukung Untuk like Dan Komen juga Komen juga Karena itu sangat Berpengaruh Untuk Kedepannya Di konten ini Teman-teman Dan bagi teman-teman Yang memang Merasa video ini Bermanfaat Sekali lagi Mohon bantuannya Untuk dibantu Share ke grup Whatsapp Atau share di facebook Dan di share ke Teman-teman Sahabat semuanya Oke teman-teman semuanya Ini kita sudah Masuk lagi Di jalur lintas Jalan Dewi Sartika Teman-teman Itu artinya Sebentar lagi Kita akan memasuki Jalur lintas Jalan Tegumar Dan apabila kita sudah Kembali lagi Ke Jalan Tegumar Itu berarti Ini adalah Sesi akhir Daripada Konten ini Teman-teman Jadi bagi teman-teman Semuanya Umro Dari DK6060 Bro Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Sudah menonton Sampai detik ini Semoga Teman-teman Dalam keadaan Sehat dan berbahagia Selalu Oke teman-teman Semuanya Besok Kita akan Membuat konten Salah satu Festival Yang Cukup Ditunggu-tunggu Oleh anak muda Yaitu teman-teman Jadi Festival ini Selama masa pandemi Dua tahun ini Sudah tidak berlangsung Dan ini Kali pertamanya Setelah pandemi COVID-19 Dilaksanakan lagi Atas izin Pemerintah Provinsi Atas izin Pak Gubernur Iwayang Koster Yang support acara ini Besok kita akan Liput acaranya Teman-teman Semoga Kita bisa Sajikan Maksimal Untuk teman-teman Semuanya Oke Jadi sekian dulu ya Konten kali ini Karena ini sudah Maghrib teman-teman Kata orang tua Dulu-dulu Tak boleh berkeliaran Di jalan Pada saat maghrib Masa balinya Pada saat Sandi kalel Begitu teman-teman Karena ini adalah Pertukaran waktu Oke kalau begitu Terima kasih sekali lagi Sudah menonton DK6060 Bro Om Bro Ucapkan terima kasih Untuk teman-teman semuanya Semoga teman-teman semuanya Dalam keadaan sehat Dan berbahagia selalu Oke Om Bro pamit Undur diri dulu Sampai bertemu Di konten selanjutnya Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati